Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United gagal memetik kemenangan di pekan ke-30 Premier League 2023-2024 berhadapan dengan Brentford. Setan Merah bermain imbang dengan skor 1-1. MU unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Mason Mount. Namun Christophe Ajer berhasil menyamakan kedudukan. Berkat hasil ini, MU tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 48 poin. Sementara Brentford tertahan di peringkat ke-15. Manchester United berencana meningkatkan pertahanannya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Setan Merah ingin mendatangkan back kiri baru berselama bursa transfer musim panas 2024. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United punya rencana untuk mendatangkan back kiri baru-barah bursa transfer musim panas nanti. Ada beberapa pemain yang bisa dipertimbangkan oleh Setan Merah. Berikut ini 5 back kiri yang bisa direkrut oleh Manchester United. Nama pertama, Owen Wiesdahl. Erik Ten Hag sebelumnya senang mendatangkan pemain yang berasal dari Liga Belanda ke Manchester United. Oleh karena itu, Setan Merah mungkin bisa memboyong back asal Belanda Owen Wiesdahl. Wiesdahl menunjukkan performa yang cukup mengesankan saat bermain di AZ Alkmar. Setelah keberkian Ten Hag, Wiesdahl mendatangani kontrak 5 tahun dengan Ajax Amsterdam. Namun, Wiesdahl kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Ajax. Alhasil, pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini tengah dipinjamkan ke klub Belgia, Royal Artwear. Nama kedua, Miguel Gutierrez. Miguel Gutierrez merupakan back asal Spanyol yang bermain untuk Girona. Back kiri baru-usia 22 tahun itu memiliki rekam jejak yang apik bersama klubnya saat ini. Nemenjak bergabung dengan Girona di tahun 2022 lalu, Gutierrez menjadi pemain andalan klub katalunya itu. Di musim ini, dia sudah turun sebanyak 32 kali. Di Girona, dengan mencetak 1 gol dan 6 asis, Manchester United dikabarkan berminat untuk menggunakan jasa Gutierrez. Real Madrid kabarnya juga tertarik memulangkan sang pemain dengan mengaktifkan klausul beli kembali. Nama ketiga, Milos Kerquez. Manchester United mungkin bisa mendatangkan back kiri yang sudah punya pengalaman di Premier League. Oleh karena itu, Setan Merah bisa memboyong Milos Kerquez untuk memperkuat barisan pertahanannya. Bournemouth merekrut Kerquez dari AZ Alkmar pada musim panas 2023. Pemain yang kini berusia 20 tahun itu mampu mencuri perhatian di bawah asuhan Andoni Iraola. Kerquez mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak di Bournemouth. Pada musim pertamanya, dia sudah turun ke lapangan sebanyak 26 pertandingan di semua kompetisi dengan menyumbangkan 1 asis. Luka Nets Luka Nets mampu mencuri perhatian saat bermain untuk Hertha Berlin. Back kiri asal Jerman tersebut pada akhirnya diboyong ke Borussia Mönchengblatt. Pada umur se-transport musim panas 2021. Back berusia 20 tahun itu, sekarang menjadi andalan di pertahanan Mönchengblatt. Dia mendapatkan kepercayaan untuk bermain secara reguler dari pelatih Gerardo Ceaune pada musim panas ini. Dia menunjukkan performa yang cukup mengesankan dengan menyumbang 5 gol. Nama kelima, Theo Hernandez Theo Hernandez merupakan pemain penting di skuad AC Milan. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain asal Perancis tersebut. Pada musim panas mendatang, Theo Hernandez mulai berkiprah dengan AC Milan pada 2019. Setelah didatangkan dari Real Madrid, Theo Hernandez berkembang pesat dan menjadi sosok reguler di posisi back kiri di bawah asuhan Stefano Fioli. Pada musim ini, Theo Hernandez sudah memainkan 38 pertandingan dengan menyumbang 5 gol dan 10 asis. Dia terikat kontrak dengan Ross Henry sampai tahun 2026. Manchester United memilih untuk mengincar striker sepuh Real Madrid dan tidak menggagas pemain muda di klub tersebut. Dilansir dari Relevo, pilihan Manchester United pun jatuh ke striker Real Madrid, Jose Lu. Saat ini, Jose Lu tengah menjalani masa peminjaman di Real Madrid hingga akhir musim. Status sang penyerang masih belum menemui kejelasan di ibu kota Spanyol pada musim depan. Los Blancos dikabarkan sempat tertarik untuk mempermanenkan status Jose Lu. Akan tetapi, lini serang Real Madrid pada musim depan diprediksi akan penuh. Selain Vinicius dan Rodrigo, Los Blancos akan menerima kedatangan Hendrik. Kylian Mbappe juga dikabarkan sudah merapat ke Santiago Bernabu. Jose Lu yang sudah berumur 34 tahun akan semakin kesulitan mendapatkan waktu bermain. Awalnya, MU menginginkan striker muda untuk bisa menemani Rasmus Hoylund. Mengingat penyerang asal Denmark tersebut baru semusim di Liga Inggris, Manchester United akhirnya mengubah rencana. Jose Lu dipilih karena pengalamannya yang pernah merumput di Liga Inggris bersama Stock City. Saat melakoni masa peminjaman di Real Madrid, Jose Lu tampil bagus sebagai pelavis Vinicius Junior dan Rodrigo. Untuk itu, Manchester United berharap sang striker bisa meneruskan peran serupa kalah datang ke Stadion Old Trafford. Ketertanikan MU sendiri masih dalam tahap awal sehingga realisasi transfer diperkirakan masih lama. MU juga masih mempertimbangkan opsi lain demi menambah kekuatan tim pada musim depan. Gak ada nama Manchester United saat Zinedine Zidane bilang ingin kembali melatih tim sepak bola, mantan rekan tim Zinedine Zidane. Mengungkapkan bahwa pelatih asal Perancis itu hanya memiliki tiga klub yang ingin ia tangani. Hal tersebut diketahui saat mantan pelatih Real Madrid tersebut curhat. Zinedine Zidane yang saat ini berusia 51 tahun telah pakum dari dunia kepelatihan sejak meninggalkan Real Madrid pada tahun 2021. Namun kesuksesannya bersama Real Madrid membuat mantan bintang Perancis itu tetap menjadi incaran banyak klub. Salah satunya Manchester United yang dilaporkan tertarik dengan jasanya. Bintang sepak bola Denmark yang telah pensiun Thomas Gravesen. Berbicara kepada Discovery Plus tentang Zinedine Zidane yang mengingat percakapan dua tahun yang lalu. Thomas Gravesen menyebut bahwa mantan bintang Perancis pada Piala Dunia 1998 itu mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke dunia manajerial sepak bola. Namun sayangnya tidak ada nama Manchester United yang disinggung kala itu. Gravesen kemudian menanggapi rumor bahwa Zinedine Zidane bisa pindah ke Old Trafford. Namun menurutnya hal tersebut akan sangat sulit terwujud mengingat preferensi sang gelandang maestro tersebut. Manchester United dikabarkan bakal memberikan kontrak baru kepada Scott McNominay usai penampilan luar biasanya bagi Setan Merah sepanjang Liga Inggris musim ini. McNominay yang sempat menerima tawaran 30 juta ponseling dari West Ham United bulan Agustus lalu. Terbukti jadi salah satu pemain kunci Eric Ten Hag pada musim ini. Dia sukses memanfaatkan waktu bermain yang diberikan sang pelatih saat Mason Mount dan Eriksen absen karena mengalami cedera sebagai gelandang box to box. Dengan kaki kanan yang dominan, McTominay baru-baru ini berada dalam puncak performa terbaiknya. Pemain yang saat ini berusia 27 tahun tersebut telah mencetak 9 gol dan memberikan 3 asis dalam 34 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini bersama MU. Sekarang menurut Dailisar, salah satu pemilik MU Sir Jim Raklip dan Ineos Group ingin mengamankan masa depan sang gelandang Skotlandia tersebut di Old Trafford. Mereka ingin memberikan kenaikan gaji buat Scott McTominay dari kontraknya yang saat ini yang bernilai 60 ribu ponseling per minggu. McTominay yang kontraknya saat ini akan habis Juni mendatang bergabung dengan Akademi MU pada tahun 2002. Tercatat sampai saat ini dirinya telah mencetak gol sebanyak 28 kali dan memberikan 8 asis untuk Setan Merah sejak debut pada tahun 2016-2017. Tantan pemain MU Dailisar, akhirnya angkat bicara mengenai masa-masa singkatnya bersama Bayer Munchen. Dirinya merasa di Rotten tidak bersikap adil kepadanya, sehingga hanya memberikan menit bermain yang sedikit. Dailisar datang ke Bayer Munchen pada transfer musim dingin 2022-2023 dengan status bebas transfer dari Ajax. Kehadirannya di Allianz Arena adalah untuk menjadi pelapis Luka Hernandez yang kala itu mengalami cedera panjang pasca Piala Dunia 2022. Sayangnya, Dalai Blin hanya dimainkan sebanyak 5 laga dan 157 menit bersama Bayer Munchen. Selama musim 2022-2023 berakhir, Dalai Blin akhirnya memutuskan untuk menyudahi kerjasama dengan Dirotten dan memutuskan pergi gabung Girona FC. Menariknya, Dalai Blin sudah tahu jika dirinya akan hanya menjadi pelapis saja di Bayer Munchen. Tapi menurut mantan pemain MU itu, kesempatan yang diberikan Bayer Munchen kepadanya sangat tidak adil.